Hei buku bong, balik lagi di buku no nippong Kali ini kita bakalan bikin satu konten yang sangat menarik Yaitu tentang nasi goreng Cahang Yang belum tau, di Jepang juga ada nasi goreng Namanya cahang Jadi itu mirip-mirip kayak Indonesia juga Digoreng juga gitu Tapi pengen tau kan prosesnya kayak gimana Dan pasti beda kan rasanya Jadi gue bakalan bikin yang Indonesia Dan Cahang bakalan bikin yang Jepang Pengen tau rasanya kayak gimana? Tetap stay tune Lanjut Oke pertama Aku bakalan bikin yang ada mentimun Ada timunnya sama ada wortelnya Harus dibuka dulu kulitnya Minyak goreng Garam Ini biar makin cos Namanya micin Ajinomoto Bawang putih Ini sayangnya nasinya kurang banyak mungkin ya Oke Mantap Cos 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 Telur mata sate Telur mata sate Kalau aku sukanya telur yang ada asinnya gitu Jadi mau aku masukkan garam dikit gitu Aku sih sukanya gitu Boleh lah masak ke dikit aja Sepatkan mas aku sih Ajinomoto Oh 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 Santai aja Oke Oke, adasnya saya goreng, tinggal dipisahkan Ini katanya si Aco kangen tempe, jadi aku gorengin tempe Nasi goreng pakai tempe Pasti mantep kayaknya Oh, baunya Pasti si Aco bakal suka nih, dicamin Oh, mantep kayaknya Maksudnya, potong tomatnya tuh kayak gini Di Indonesia tuh Misalnya begini dia Tomat enak loh asli Oh, sabar sabar Hmm, yummy kayaknya nih Nasi goreng Indonesia banget ya Ah, ayo hobi Hai... Ja-jang! Nasi goreng Indonesia Wah, mantep di Advent karna Ini Langsung aja kita dasarnya kayak gimana, okay? Kalau orang Jepang kayak gini Frozen food Masukkan aja Bonio Terus Masukkan Obamun 3 Start 1 4 3 2 Ok ULUSIYO 4 1 2 1 2 2 2 Jadi langsung bongkang Yo guys kita udah selesai Ini adalah versi Indonesia Dan itu adalah versi Jepang Karena kita udah lapor banget Jadi mau langsung hajar Nasi gorengnya Itadakimasu Selamat makan Selamat makan Porsinya gede banget Bukti banget ya Enak banget Ini juga enak lho Kebuatanku lebih enak Berapa menit kamu masak? 20 menit 20 menit Aku cuma 7 menit Tapi Gimana? Profesional banget kan? Ada mata sapi juga Itu aku yang bikin Itu aku yang bikin Biasa sih Pakai paprika Ada juga daging sapi Aku ada tomatnya loh Mau coba gak? Tukeran Oke guys Kita coba tuker Gimana rasanya Cahang Alah Jepang Kamu paling suka ini Lebih suka ini Enak 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 Daging sapinya terasa banget Enak Enak Ternyata yang punya Jepang enak juga Enak Nasi goreng aku kangen banget Bumbunya beda Bumbunya beda ya Bumbunya beda banget Kalau ini Yang Jepang ini Punya si Aco Pakai ini Kayak black pepper gitu Kalau ini Apa ya Kecap manis Ini Kecap manis gitu Taruhnya beda Enak Enak juga loh Padahal ini yang Bumbunya instan kayak Cahang dan nasi gorengnya sama Tapi Beda banget ya Suka yang mana kamu Ini apa ini Aku suka nasi goreng juga Aku juga Suka jahat Suka jahat Suka jahat Karena ya Makanannya beda Beda Benar-benar beda Ini kayak Curry rice sama Ong rice Jadi gimana Gak bisa dibanding gitu Kalau Indonesia itu kan Nasi goreng ayam gitu ya Daging ayamnya tuh Di Di Apa Dihalusin gitu Kalau ini Daging sapinya masih Bentuk-bentuk Kayak gini Nenek Tuh Tempe goreng gue Hmm Gimana makan? Hmm Tuh ya ternanya Hmm Mak Nyus Hmm 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 Udah ramah kayanya Udah ramah kayanya Udah ramah Hmm Kayaknya kita agak-agak Bikin kayak Indonesia gitu Kasih tomat Sama Timun Mau gak? No Iya dong Hmm Dua aja udah Tempenya enak banget ya Tempenya enak kan? Hmm Iya dong Hmm Emang enak kita iris tipis-tipis Lalu terus Terus kita goreng gitu Di Indonesia Biasanya makan Nasi goreng sama tempe Enggak sih Ini aneh-aneh ya Hmm Aneh-aneh Kalau di Indonesia Hmm Makan nasi goreng sama apa ya? Biasanya nasi goreng doang Tee manis juga ya? Kayak gitu Hmm Gimana telur setengah matang aku? Wah aneh banget Aku juga suka Setengah matang Kalau cinta aku Padamu Gak pakai setengah-setengah Hmm Itu berarti Sepernuh hatiku Sepernuh Gimana Nasi goreng Indonesia Jadi mau pindah? Mau pindah 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 ke Indonesia? Hmm Kalau sama rambutan Manggis ya Lebih-lebih enak ya Nasi goreng sama rambutan Sama manggis Enggak-enggak kalau aku Tinggal di Indonesia Tidak Oh Kirain makan nasi goreng Hmm Hmm Ada? Nasi goreng Manggis gitu Enggak ada Yang ada itu Nasi goreng Strawberry Dimana itu? Di Gucci Di Gucci Di Tegal Di Tegal Ada yang Aku kaget banget Eh Orang Indonesia suka makan nasi goreng sama strawberry Dan Jus avocado Jus avocado Jus avocado itu Udah 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 Mendar daging pasti enak Hmm Ada kunyong banget Kunyong buang aja Hmm Hmm Satu biji Suami sayang istri Bukan takut istri Hmm Hmm Gosu sama di Shito Gosu sama di Shito Ah Guys Bukupong bener-bener kenyang banget Enak banget Dan hasilnya siapa yang menang? Kita vote Kalau kamu sukanya yang mana? Aku suka Indonesia Indonesia Aku suka Indonesia juga Mantep banget Berarti Jepang kalah ya? Nasi goreng Indonesia itu udah terkenal di seluruh negara Iya Ya Udah go internasional Hmm Emang nasi goreng Indonesia itu paling top markotop Paling Grr Grr Gimana? Puas gak nasi goreng? Puas banget Polisinya banyak banget ya Pursinya? Banyak Aku dengernya polisinya Hahaha Oke Bukupong itu dia Vlog kali ini Yaitu perbedaan antara Nasi goreng Indonesia sama Cahangnya Jepang Bener-bener beda 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 rasanya Dan kali ini Mungkin kebetulan Itu Indonesia yang menang Nasi goreng Indonesia Oh Jadi kamu udah siap ya pindah ke Indonesia ya? Iya Aku mau makan Lele goreng juga Dan Lele juga Tunggu aku Tunggu Thanks for watching And always be smart Smart Bye Bye Gotsosama deshita Gotsosama deshita Bye Bye